Mi listrik, namanya Neon Noodle, seorang penemu mi asal Jepang yang dikenal sebagai Bad Scientist, menciptakan Neon Noodle yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Namun ternyata dia tidak mengungkapkan bagaimana mi tersebut dibuat meski banyak orang yang sadar akan kesehatan menjadi ragu untuk mencicipi mi tersebut. Mi yang diciptakan penemu tersebut memiliki warna-warna cerah yang berbeda mulai dari merah muda menjadi biru, jenis mi yang digunakan adalah udon. Mi Jepang tebal yang biasanya disajikan dengan kecap dan mirin, ada pun bahan-bahan yang menimbulkan cahaya tersebut. Tidak ada yang tahu persis beberapa publikasi menulis tentang bagaimana mi mungkin telah diobati dengan warna neon. Dalam sebuah artikel di Absurd Stories, mi tersebut mungkin telah ditambahi dengan pewarna dan terkena sinar ultraviolet. Publikasi mengatakan orang-orang di masa lalu sudah menggunakan sinar UV untuk membuat daging sapi yang berwarna merah terang. Mi temuan Bad Scientist ini terungkap oleh pengguna Twitter bernama Kurare. Yang mengunggah foto-foto itu, Kurare menyebut hidangan peka tersebut sebagai mi listrik karena memiliki lembaran-lembaran mi berwarna. Foto itu langsung menyebar luas dalam sekejap seiring dengan menyebarnya foto tersebut. Muncul informasi bahwa mi tersebut dijual di sebuah acara khusus di Osaka. Jepang bulan ini, dia tidak menyatakan persis lokasi, waktu, dan tanggal. Tapi Sayan San Bilifable memberi bintang pada mi neon tersebut dan mengumumkan bahwa mereka akan membuat mi dan akan tersedia pada 30 Agustus ini. Bersamaan dengan makanan aneh lainnya seperti kari ungu. Jepang memang selalu dikenal dengan penemuan makanan aneh seperti burger yang diinfus arang, yang disajikan dengan roti hitam dan keju hitam.